Selamat datang di youtube channel saya, Nanas Riyadi Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat e-modul atau buku elektronik menggunakan book creator Sebelumnya, jika menyukai video-video dari channel ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru video dari channel ini Oke, pertama kita buka book creator, bisa melalui pencarian google book creator Ini adalah website yang akan kita tuju dari book creator ya, bookcreator.com Kita buka dan ini adalah tampilan awal dari book creator Remote learning with book creator Sini ada beberapa tampilan contoh-contoh dari buku-buku yang dibuat oleh berbagai orang Kita bisa membuat account atau langsung login saja menggunakan akun google, akun microsoft, ataupun menggunakan QR code Nah, kita disini bisa sebagai siswa atau sebagai guru Kalau sebagai siswa, nanti kita disini harus memasukkan kode yang diberikan oleh guru Oke, kita akan sebagai guru, kita langsung saja login menggunakan google sebagai akun guru Kita pilih akun google kita Dan kita tunggu beberapa saat sampai muncul ke halaman awal dari book creator seperti ini Kita buka menu Nah, seperti ini ya Kita bisa membuat atau melihat dulu beberapa contoh yang ada di book creator ini yang sudah dibuat oleh berbagai orang ya Ini bisa memilih tingkat jenjang pendidikan Atau di bawah ada beberapa contoh dari berbagai mata pelajaran Ini contohnya IPA misalnya Kita buka salah satu contohnya Jadi, kira-kira buku atau OEM modul yang akan kita buat nanti adalah seperti ini Dan cara membacanya Nanti kalau dibagian kepada siswa seperti ini ya Seperti membaca buku Seperti aslinya Namun disini banyak sekali yang bisa dimasukkan Seperti video, gambar, suara, youtube, dan lain-lain Link Oke, kita kembali Dan kita kembali ke halaman home dari book creator kita Disini ke menu libraries Dan kita klik new library Atau kita membuat perpustakaan baru Kita masukkan nama perpustakaan kita Ini sebagai contoh matematika Ini beberapa pengaturan yang bisa kita atur ya Create library Nah, ini ya Matematika Masuk kosong Kita klik Nah, ini ya Invite kode Kita sebagai guru Nanti kalau kita akan mengundang siswa untuk berkolaborasi Bersama kita dalam membuat buku di book creator ini Atau proses pembelajaran Oke, kita tutup Kita klik new book untuk membuat Bisa dari template atau blanku kosong ya Kita pilih saja yang kotak Kita menggunakan blanku kosong saja Kita akan melihat apa-apa saja menu yang ada di book creator ini Yang bisa kita manfaatkan untuk membuat e-module atau buku elektronik Nah, ini adalah menu untuk membuat backgroundnya ya Bermacam-macam background Bisa warna polos Atau menggunakan komik seperti ini Bisa juga untuk membuat komik ya Atau latar belakang kertas Nah, misalnya ini sebagai contohnya Nah, banyak sekali yang bisa kita buat disini ya Nah, ini ya Sangat bagus-bagus gambarnya Bisa kita pilih Atau kita menambahkan warna lain yang disediakan Kita klik pada tambah Dan kita pilih warna yang kita inginkan Atau juga kita menggunakan tekstur yang ada Nah, bisa kita pilih Nah, ini adalah menu tambah untuk menambahkan elemen-elemen Seperti ini tadi import Kita bisa masukkan gambar dari pencarian google nih misalnya ya Ini saya cari misalnya tentang data Kita pilih salah satu gambar Yang sesuai dengan konten buku yang akan kita buat Seperti ini Kita klik dan kita klik ok Nah, kita disini bisa mengatur posisi dan resize Kita akan lihat menu-menu apa saja Jadi disini yang saya jelaskan adalah beberapa menunya saja ya Disini kita masukkan text Misalnya judul bukunya tentang statistika misalnya Nah, text ini bisa kita atur Bold, italic, underline-nya Atau bisa kita masukkan link maupun masukkan suara Nah, ini untuk masukkan link Dan yang ini untuk masukkan suara Kita klik suara Nah, disini ada pilihan bahasa ya yang digunakan Nah, namun disini sepertinya tidak ada bahasa Indonesia Oke, selanjutnya Ini memasukkan dari kamera Kita bisa mengambil gambar ataupun merekod video Ini laptop saya tidak terhubung dengan kamera Oke, disini ada menu pen Yang bisa digunakan untuk menggambar secara langsung Ya, ada berbagai macam pena Ukuran penanya dan warnanya Bisa kita sesuaikan Ini yang suka menggambar bisa langsung dipraktekan disini Ini contoh saja Oke, selanjutnya akan kita buka menu-menu yang lainnya Kita klik down Nah, kita tambah Atau pindah ke halaman selanjutnya Kita klik tambah Import lagi Tadi kita bisa menambahkan berbagai macam ya Ini adalah maps Kita cari maps yang akan kita masukkan ya Jadi, maps yang masuk satu halaman ini Misalnya daerah saya Saya akan cari ya Jambi Nah, kita zoom Terus, nah misalnya seperti ini Dan kita pilih select Nah, ini cara menambahkan maps ke book creator Coba kita tambahkan lagi Misalnya import Ini dari google drive ya Kita bisa menambahkan berbagai file dari google drive Nanti dalam bentuk link Kita pilih akun google kita Dan kita klik izinkan untuk mengakses file dari google drive kita Ini saya contohkan sembarang ya Nah, misalnya ini contoh google form nih saya masukkan Ini validasi web link Jadi, nanti dia akan membentuk sebagai link Nah, ini kita masukkan ke dalam buku ya Add to book Untuk memasukkannya Bisa kita atur posisi dan ukurannya Oke, kita klik tanda tambah ya Untuk menambahkan halaman baru Jadi, tadi yang standarnya 3 Nah, disini ada Kita bisa menyematkan atau embed Dari berbagai macam web Termasuk video dari youtube Misalnya kita buka video youtube Salah satu ya Yang sesuai dengan materi kita tentunya Kita klik kanan dan kita klik embed Dan kita pastikan disini Lalu kita klik confirm Lalu kita masukkan ke dalam buku Seperti ini ya Nanti langsung bisa diputar dalam bukunya Oke, kita masukkan Yang lain Masukkan suara ya Kita bisa merekam suara kita Record Ini ya 3, 2, 1 Kita mulai berbicara disini Misalnya kita akan menjelaskan tentang materinya Kalau sudah kita klik stop Dan ini sudah masuk ya Tampilannya Seperti ini Nah, proses uploadnya sudah selesai Nah, tadi beberapa yang bisa dimasukkan ke dalam buku kreator Cukup Lumayan ya Kalau menurut saya Sebagai alternatif kita dalam membuat Modul elektronik Yang di dalamnya berisi berbagai macam Seperti teks, gambar, video, audio, link Oke, kita coba apply Nah, seperti ini tampilannya nanti Seperti membuka buku asli ya Oke, kita kembali Ke my books Kita lihat apa saja menu lain yang ada di book creator ini Nah, disini ada beberapa menu ya Ada import book Pindah ke library Atau mengcombine Beberapa buku menjadi satu Nah, disini kita bisa mempublish online juga Belum berbaginya Kita beri nama dulu Jadi ini kalau belum dipublish Belum bisa dibagikan ya Kita klik publish book Nah, ini ya Sudah sukses Dan kita baca online Nah, link ini nanti yang bisa kita bagikan ya Kepada peserta diri kita Atau orang lain Link dari buku yang sudah kita buat Ya, cara membacanya Tinggal Arahkan saja Di kanan atau ke kirinya Lalu diberbagi juga Kita bisa download Atau print Downloadnya nanti dalam bentuk PDF ya Ini kolaborasi nih Kolaborasi ini sebenarnya Untuk yang versi berbayar ya Namun bisa versi gratis 14 hari Jadi kita bisa membuat buku Bersamaan dengan siswa kita Dalam pembelajaran Jadi digunakan untuk proses pembelajaran Dengan menggunakan link kode undangan tadi Jadi siswa mendaftarkannya sebagai akun student Nah, di contoh videonya ya Misalnya kita menggunakan komputer Siswa menggunakan handphone Seperti itu Nah, bisa Ini 14 hari bisa trial Kita coba ya Start my trial Nah, ini ya Pengaturan-pengaturannya Kita aktifkan Kolaborasinya Nah, siswa nanti kita undang Menggunakan kode yang di atas tadi ya Nah, ini ya Sudah terpublish Dan kolaborasinya aktif Untuk stopnya Kita klik stop Kolaborasinya Nah, demikian tutorial ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dima kasih